Titan Group mendorong hilirisasi dan percepatan peningkatan nilai tambah hasil tambang batu bara. Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia dengan produksi batu bara pada tahun 2022 mencapai 687 juta ton. Namun, sebagian besar batu bara tersebut masih dikspor dalam bentuk bahan baku, sehingga nilai tambah yang diperoleh Indonesia masih rendah. Hilirisasi batu bara merupakan proses mengubah batu bara menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, produk turunan batu bara yang dapat dihasilkan antara lain DMA, methanol, amonia, dan pupuk. Kontraktor tambang dan jasa pelabuhan memiliki peran penting dalam hilirisasi batu bara. Kontraktor tambang bertanggung jawab untuk melakukan penambangan batu bara dengan aman dan efisien, jasa pelabuhan bertanggung jawab untuk mengangkut batu bara dari tambang ke pabrik pengolahan. P.T. Manggala Usaha Manunggal adalah salah satu kontraktor tambang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penambangan batu bara. Pelabuhan terhubung dengan jalan SLR dapat mengakomodasi penggunaan double trailer 275 ton untuk pengiriman efisien. Fasilitas pengolahan permukan batu bara dilengkapi dengan krusir batu bara kapasitas 1.500 ton jam mendukung pengolahan produk hasil permukan dengan efisien si tinggi. Stok pil dengan kapasitas besar, stok pil hingga 300.000 ton batu bara dilengkapi reklam belt feeder untuk pengiriman bawah tanah dan reklam feeder di atas permukaan tanah. Upaya Pemerintah Pemerintah perlu terus meningkatkan dukungannya terhadap hilirisasi batu bara, baik dari sisi regulasi, pendanaan, maupun teknologi. Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi hilirisasi batu bara yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Terima kasih sudah menonton!